Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review tes akurasi, cekudon dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga, dan untuk kita akan menghabisok untuk ketiga senapan angin efek yang ada di belakang saya ini nanti kita akan terus perspektifnya dan juga kita bahas untuk harga-harga dari ketiga senapan angin yang ada di belakang saya ini, dan sebelum sebelum saya mengadu setak untuk senapan anginnya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu, gimana nih gak belakangnya saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya, amin, saya doakan semoga jika kalian tulis, bisa kalian beli senapan angin yang ada di galeri senapan angin, dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian tulis dan pastinya, jangan lupa di subscribe juga oke, di belakang saya juga ada ketiga senapan angin efek yang pertama adalah senapan angin efekron bumbara yang kedua, senapan angin efekron barakuda, yang terakhir adalah senapan angin efekium saja ketiga senapan angin kita akan habis tahu dan juga kita akan bahas spesifiknya dan juga kita bahas di harga dari ketiga senapan angin yang ada di sini kita bahas untuk senapan angin yang pertama, maksudnya senapan angin efek bumbaranya kita bahas dari bagian rasa sampai ke bagian popornya, kita bahas secara putusnya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya, di bagian depannya sudah ada bagian laras juga, untuk bagian sana yang menggunakan laras beja pilihan yang pas sudah gapi dengan bagian serombongnya juga, untuk serombongnya di sini ada bagian gabel serombong yang beras di bagian dalam namanya juga bagian serombongnya yang berwarna hitam, di bagian luar namanya juga bagian serombongnya juga, untuk serombongnya di sini diameternya 22, untuk panjangnya panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14 di bagian ulang had testament, juga terbagaianopen nyeras bagian salah susis juga ada bagian penutup paras atau bagian penutup paras sebagai variasi topik itu juga bergantinya menggunakan pedang juga menggunakan pedang juga, kalau misalkan suka balik dengan sang depannya, falan untuk bagian mesasnya agak газi dimatilabesik di bagian sulung 31, di bagian pengatil penutup paras kena menggunakan pedang juga, kalau kalian tidak suka berbulnya musik atau suka boleh berbulnya sulung yang di bagian logged ini menggunakan pedang juga untuk bagian penutup parasnya Ini juga di beberapa naras bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500cc Bukan menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc Dan untuk di antara naras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin narasnya Yang punya sebagai memperkuat dan memperikat antara naras dan naras Sehingga tidak mudah kuyang saat kalian gunakan untuk berburuk Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin narasnya Kalau di sini tidak ada cincin naras, maka akan gunakan untuk berburuk Itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin naras agar aman Dan pasti tidak akan kuyang-kuyang saat kalian gunakan untuk berburuk Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin naras Yang punya di bagian sebelah sini untuk bagian letak cincin narasnya Dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya juga sama menggunakan mini kukas Sehingga tidak perlu koplar tambahan lagi Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian tidak akan gantinya dengan kompa kompresan juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat ke pasangan Pasti ada di bagian manamater atau bagian tak manamater Ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang bagian tak manamater ada di bagian kebelikan dari pengisian anginnya Itu ada di bagian sebelah sini Untuk bagian manometernya Pompanya di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Intinya kalau semisian angin sudah mencapai 1.000 itu Jangan sampai dienolkan Supaya tabunya tidak berbocoran setamanya Pastinya tidak mudah rezak juga Makanya kebesar aja jangan sampai dilebihkan Apalagi di NLK untuk bagian pengisian tabunya Lalu dibes ke bagian cembernya Untuk bagian cembernya sini Menggunakan cember 2 seri 6 semi-CNC Bukan menggunakan cember cember itu Tapi di sini menggunakan cember 2 seri 6 Yaitu masih semi-CNC bukan full CNC Dan di bagian cember di bagian sini Juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Jadi kalau kalian menaruh teleskop itu Pasti ada di bagian cember Ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Dan juga di bagian tengah-tengah cember Di bagian sini juga ada bagian pengisian Bidu untuk bagian pengisian peluru Ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single shootnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai celara kalian Karena ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single shoot Nah untuk bagian pengisian pelurunya Dan juga di bagian cember-cember Di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya Yang disini sudah menggunakan bagian tarikannya model Atau tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gel Tapi juga menggunakan yang namanya tarikan model Atau tarikan yang seat lever Sehingga lebih mudah banget Terpastisnya akan enak banget Saat kalian gunakan untuk berburukan Sudah disini sudah menggunakan bagian tarikan yang model Atau tarikan yang seat lever Dan juga di bagian belakangnya Di bagian sini juga ada bagian setelan Juga untuk bagian setelan Ini bisa kalian putar kekiri Untuk semua game dan juga Kekarangan big game Altinya big game itu Untuk yang buruan kecil Yang sampai kembali Kalau menggunakan setelan powernya Yang big game Untuk bagian setelan powernya Dan juga di bagian bawahnya Sini juga ada bagian trigger Untuk bagian trigger Ini menggunakan trigger mix Bukan lagi menggunakan trigger Yang terkastisnya Yang terkastisnya Ada juga trigger Ada trigger bag Dan juga ada trigger Tapi kalau senapan angin Efek gembara ini Sudah menggunakan trigger yang modern Atau menggunakan trigger mix Jadi dengan trigger Di bagian sini juga ada bagian Safe trigger Atau bagian pengaman picunya Dan juga bagian pengaman Untuk senapan angin Agar tidak dipakai Sembalang orang Ini kalau kalian sudah lagi Gunakan senapan angin Yang amankan saja Dengan metode pengaman picu Atau bagian safe trigger Untuk bagian papan Untuk bagian papan yang disini Menggunakan papan kastisnya Yang terbuat dari bahan kayu maunis Seringgal lebih awet Dan pasti tidak mudah patah juga Untuk bagian papan yang disini Berwarna terat Seperti ini Untuk bagian papan yang disini Ada bagian Variasinya Atau bagian pegangannya Di bagian sebelahnya sini Dan juga di bagian sampah Di bagian sini Juga ada bagian Seterapi Yang bisa direkter Untuk sesuai dengan selera kalian Yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Selakan bagian Seterapi Dan juga bisa Diterima juga Untuk selera kalian Dan juga di bagian belakangnya Papan juga ada bagian Sandan bau Yang terbuat dari Kalian terbentah Sehingga lebih nyaman Dan pasti ampuh banget Saat kalian gunakan Untuk bandar di bau kalian Untuk harganya Harganya senapan angin Efek bumbara ini Harganya pasti murah banget Harganya cuma 3 juta saja Itu kalau harganya senapan angin saja Kalau harganya Harganya cuma 3 juta 700 juta Jadi mendapatkan Pompa Teleskop Dan juga ada Memisnya juga Untuk bagian Pempananya Mendapatkan pompa HWS Untuk terenya Mendapatkan telegamot Dan juga mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga Yaitu ada Tas, talisan, dan Gantungan puru Pulau ruta, semagajin peredam Dan juga Ada STK Asnya juga Kita bahas Kesenapan angin yang kedua Kita bahas Kesenapan angin yang kedua Itu adalah Senapan angin Efek bumbar berak Kita bahas Dari bagian rasnya Sampai ke bagian popornya Untuk bagian rasnya Saya juga Memang menggunakan Laras pilihan Yang bersama Dengan bagian Serombongnya juga Di sini ada Dombor samping Yang berwarna merah Di bagian dalam Namanya juga Bagian serombongnya Yang berwarna hitam Di bagian luar Namanya juga Bagian serombongnya juga Untuk serombongnya Diameternya 22 Untuk panjangnya Panjangnya rasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Ini di bagian rasnya Di bagian sini Ada bagian penutupan Untuk bagian penutupan Sebagai variasi Tapi di bagian itu Kalian gantinya Menggunakan peredam juga Kalau misalnya Kalian suka berbiasa Senyata dibakai MCC agar Di bagian rasnya Untuk bagian penutupan Sebagai variasi Menggunakan peredam juga Untuk di bagian bawah Rasnya Di bagian sini Ini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya Sini menggunakan Tabung fenam 500 cc Dan untuk di antara Rasnya Di bagian sini Juga ada bagian Satu cincin larasnya Yang misalnya Di bagian merkuat Memperikat antara Rasnya Sehingga tidak Menggunakan saat Kalian gunakan Untuk berburu Ini akan membangun Kalau sudah ada Bagian satu cincin larasnya Kalian akan membangun Dan pasti tidak akan Menggunakan saat Kalian gunakan Untuk berburu Kalian sudah menungkapi Dengan bagian Satu cincin Satu Untuk bagian letak cincin larasnya Dan juga di bagian sini Juga ada bagian Pengisian angin Untuk bagian pengisian angin Juga sama Menggunakan Pintok tersehingga Tidak perlu Kupertambahan lagi Untuk pompanya Sini menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa menungkap Dengan kompa Kompresor juga Untuk bagian Pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau yang menerapkan Itu ada di bagian Marumat Untuk bagian Marumat Ada di bagian Kebelikan dari Pengisian angin Itu ada di bagian Sebelanya sini Untuk bagian Manometernya Untuk kapasangnya Di 3.000 PSI Tapi kita amankan Di 2.300 Sampai 2.800 PSI Intinya Kalau misalnya Di 2.500 Itu boleh Kalian isi Jangan sampai Dianolokkan Supaya Tidak mudah Terus Tidak mudah Tidak mudah Tidak juga Makanya Setara aja Jangan sampai Dilebihkan Apalagi Dianolokkan Untuk bagian Pengisian Papunya Untuk bagian Cember Menggunakan Cember Dural Seri 6 Semi CNC Bukan Menggunakan Cember 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 Dural Seri 6 Yaitu Masih Semi CNC Bukan Menggunakan Yang Full CNC Yang Dibingkan Cember Di bagian Semi Juga Ada Bagian Lemonting Atau Penaruh Telescope Untuk bagian Tekan Cember Di bagian Semi Juga Ada Bagian Pengisian Untuk bagian Pengisian Ada Bagajian Dan Juga Single Yang Mudah Banget Untuk Diatur Dengan Sesuai Ada Dua Pengisian Ada Bagajian Dan Juga Ada Untuk Bagian Pengisian Pulunya Bagian Tarikannya Untuk Bagian Tarikannya Sama Dan Gunakan Untuk Berburkan Yang Menyatakan Mudah Atau Tarikan Yang Semi Lever Dan Juga Di bagian Belakang Cember Di bagian Semi Juga Ada Bagian Semi Bagian Semi Untuk Semi Kek Kanan Dan Juga Big Untuk Semi Untuk Semi Untuk Yang Buruan Semi Semi Kalau Menggunakan Semi 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 Itu Untuk Bagian Semi Semi Untuk Bagian 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 Semi Menggunakan Trigger Kasik Yang Dibagian Semi Bagian Semi Atau Bagian Pengaman Bicunya Yang Sebagai Pengaman Senapan Angen Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Kalau Senapan Angen Dipakai Anak Itu Baya Karena Senapan Angen Bukan Mainan Makanya Kalau Kalian Guna Senapan Angen Amat Semi Bagian Semi 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 Agar Senapan Pas Tidak Dipakai Untuk Sembarang Orang Untuk Bagian Belakanya Untuk Bagian Belakanya Menggunakan Popor Tombol Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Sehingga Bawa Dan Pas Tidak Mudah Pakai Juga Ada Varias Di Bagian Sebelah Semi 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 Menggunakan Popor Kasih Semi 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 Menggunakan Popor Tombol Untuk Dibagian Bawa Atos Senapan Popor Di bagian sini Ada Bagian Setelan Pipinya Untuk Semi Bisa Dipajukan Dan Untuk Bagian Selera Kalian Di bagian Belakannya Popor Ada Bagian Sandan Semi Yang Terbuat Dari Tengah Lebih Nyaman Dan Mereka Semi Setelan Bawa kalau harga fucatnya harganya mati Rp 3.700.000 dan pasti ada fucat juga ada pompa teleskop dan juga ada memisnya juga untuk teleskopnya mendapatkan teleskop gamau untuk pempa nyaman mendapatkan pompa HMS untuk kelengkapannya itu ada tujuh kelengkapan ada tas, taris sandang, gantungan peluru-peluru tas, magainin perdam dan juga ada STKSnya intinya ada tujuh bonus kelengkapan dan juga ada tiga bonus lainnya juga tapi susun lapangan anginnya terakhir, susun lapangan angin FFU Maja kita base dari bagian rasnya sampai ke bagian popornya untuk bagian rasnya ini menggunakan rasnya yang sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu odiameternya 22, untuk panjang odiameternya 60 cm, lalu 12 odiameternya 14 untuk bagian di bagian serombong, bagian sana juga ada bagian penutas juga untuk bagian penutas sebagai variasi tapi jika itu kalian gantinya menggunakan paradam juga untuk bagian beberapa naras, bagian sini juga ada bagian tabunya juga untuk bagian tabunya ini menggunakan tabung penam 500 cc untuk ketika senapanan ini menggunakan tabung penam semua untuk setiap naras dengan tabung, di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya tapi ini sebagai memperkuat atau memperikat antara rasnya sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburuk intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya dan tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburuk dan juga untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian tabung penam semua untuk bagian pengisian anginnya selama menggunakan mini cup sehingga tidak perlu poplar tambah lagi untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP kalian bisa banget gantinya dengan kompa kemudian juga untuk bagian pengisian anginnya untuk di bagian sini juga ada bagian marmatan juga untuk bagian marmatan untuk melihat kapasitas anginnya untuk pompa anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2200-2800 PSI jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilapikan untuk bagian pengisian anginnya supaya tabung penam semua tidak mudah bocor juga makanya opsi secara hati jangan sampai dilapikan apalagi diindalkan untuk bagian pengisian tabungnya untuk bagian cabernya juga sama menggunakan cabernya seri 6 semisi untuk bagian cabernya di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian perlu pasti ada di bagian tangga-tangga cabernya ada di bagian sini untuk bagian pengisian juga untuk bagian pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya yang mudah banget untuk diatur dengan setelah sepatutnya ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada seal suitnya untuk bagian pengisian peluruhnya untuk bagian tarikannya juga harus menggunakan tarikan modern atau tarikan yang silver dan klikере behavi dan juga ke kanan crem jadi untuk bagian קerbank cerdakan siap dan bagian senap ban angin di bagian sini juga ada bagian contohu bagian lagi ini menggunakan trigger e-mida figures tidak lagi menggunakan trigger patsik dan juga di bagian seri-mida juga ada bagian trustworthy atau bagian peng-aman page nya juga untuk bagian pobona ini menggunakan paper classic yang terbuat dari bahan kayu maoni Sainggah lebih awal dan pasnya tidak mudah Badan juga untuk bagian bawah ini Belum di finishing masih bermonopoli seperti ini Kalau senapan anginya kedua Kalau senapan anginya terakhir belum di finishing masih bermonopoli seperti ini Dan juga ada varasinya di bagian sini Dan juga ada variasi di bagian sininya juga Untuk bagian bawah juga ada bagian setelan pimpin Juga untuk bagian setelan pimpin Juga ada untuk sesuai selera Kalian jadi di ataskan dan juga bisa diturunkan juga Untuk di belakangnya bawah juga ada bagian sendan bau Yang terbuat dari kata muka Sehingga lebih aman dan pasnya amok banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Oke kita bahas untuk harganya Untuk harga senapan anginya Yang terakhir harganya juga sama Hancurnya cuma 3 juta saja Itu kalau harga senapan anginya Kalau harga futurenya harganya cuma 3 juta 750 700 saja dan pasnya ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas, tali, sandang, gantung, puluh, puluh, tas, manganjin, perdam Dan juga ada STKS Dan juga ada 3 bonus selainnya Ada pompa mimis dan juga ada teleskop Dan juga untuk pompa-nya mendapatkan pompa HMS Untuk teleskopnya mendapatkan teleskop gamo Yang ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonus lainnya juga Harganya murah banget Harganya cuma 3 juta saja Untuk harga 3 senapan angin Harganya cuma 3 juta semua Kalau harga futurenya harganya cuma 3 juta 700 ribu saja Harganya murah banget Kalau sudah mendapatkan senapan anginya Bagus-bagus Dan juga mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga Kalau kalian suka dengan senapan angin Maksudnya bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya Sini saja Dan di garasi senapan angin Kalau kalian membeli senapan angin Juga ada garasinya juga Untuk garasinya itu ada 2 Ada garasinya akurasi dan juga ada garasinya tabungnya juga Untuk garasinya tabungnya di 2 bilan Untuk garasinya akurasinya itu di 2 minggu saja Untuk bahan packingannya Untuk bahan packingannya Ini juga mengurang bahan packingan Kayaknya sehingga lebih aman banget Dan pasti tidak akan mendorosak saat diantar ke rumah kalian Dan sebelum dikirim bagian senapan anginya Pastinya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu Sebelum senapan anginya dikirim ke rumah kalian Biar kalian bisa melihat bagian tes akurasinya Sebelum senapan anginya dikirim ke rumah Kalian pasti Untuk senapan anginya Pastinya akan kelihatan mantap banget Dan pasti tidak akan mendorosak Untuk bagian senapan anginya Dan juga di garasi senapan anginya Juga ada 2 cara pembayaran Untuk jauh COD Dan juga cara transfer atau bayar Di tempat jauh COD Pastinya gampang banget Kalian bisa dikirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Sedangkan KTP Sebesar 100 ribu Untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk saluran yang kedua Itu cara transfer Kalian bisa hubungi Yang paling ada di bagian link deskripsi Saya juga sedikit Abis tak kejadian Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa Di link untuk kejadian Di kolom komentar Di bagian bawah sini Saya di apapun terdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe